Intro Politisi Partai Demokrat Heruzaki Mahendra Putra merespon soal konflik yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau Ia meminta kepada pemerintah agar jangan sampai membuat rakyat menjadi seperti orang asing di negara sendiri Dilansir Tribun Pontianak pada Sabtu 16 September 2023 pria asal Kalimantan Barat ini menyebut investasi asing memang perlu Namun harus diingat pula bahwa pihak yang mendapatkan manfaat pertama dari adanya investasi adalah warga masyarakat terutama warga yang berada di sekitar lokasi pembangunan Ia pun menegaskan jangan sampai warga menjadi terusir dari wilayahnya Lebih lanjut Heruzaki juga menyinggung soal para warga rempang yang tidak memiliki sertifikat lahat Padahal ada 16 kampung tua suku Melayu, suku orang laut, dan suku orang darat yang sudah mendiami Pulau Rempang sejak tahun 1834 sehingga ia menilai seharusnya pemerintah membantu warga tersebut Di akhir, Heruzaki mengatakan bangsa Melayu sangat mudah diajak bicara namun tak akan diam jika ditekan sehingga ia pun berharap pemerintah segera menyelesaikan konflik terkait rempang Terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya